Ramai seorang remaja yang dikarantina oleh Pemkot Bukit Tinggi akibat inses dengan ibunya sendiri selama bertahun-tahun. Tapi belakangan, sekelompok orang justru melaporkan wali kota Bukit Tinggi dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Ucapan wali kota Bukit Tinggi 21 Juni lalu sempat ramai. Dia menyebutkan seorang remaja sedang dikarantina karena melakukan inses dengan ibu kandungnya sejak SMA hingga berusia 28 tahun. Karena warga kita, dia dari SMA sampai usia 28 tahun, berhubungan badan dengan ibu kandungnya. Setelah ramai ucapan ini, tokoh adat negari Urai Limojorong dan pihak keluarga mendatangi Pemkot Bukit Tinggi untuk melaporkan wali kota atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Ibu kandung EY yang dituduhkan melakukan inses tidak terima dan merasa dirugikan dengan pernyataan di kota. Berserta unsur masyarakat dan masyarakat adat kota Bukit Tinggi terkait dengan pemberitaan bohong di mana yang dilaporkan adalah bapak wali kota Bukit Tinggi. Dan beliau menyatakan, keluarga korban menyatakan itu tidak pernah terjadi. Sementara wali kota Bukit Tinggi mengatakan mendapatkan informasi dari lembaga resmi yang memiliki izin dari Kementerian Sosial. Bahkan bibinya mengatuh sudah bertemu langsung dengan remaja tersebut. Itu anak di dalamnya itu yang melakukan hubungan dengan ibunya. Lalu saya tanya langsung kepada anak. Si anak menyampaikan hal yang sama dan itu mengagetkan saya. Sampai saat ini kasus inses masih dalam penyelidikan. Belum ada keterangan resmi apakah ini benar terjadi atau hanyalah berita bohong. Sri Purnama melaporkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Paran.